Kami akan press release terkait pindah-pindahan pemalsuan SIM yang terjadi di wilayah hukum Kores Lubang yang dilakukan oleh saudara A dan saudara U. Kejadian ini berawal dari laporan salah seorang warga yang merasa ditipu oleh saudara U karena waktu itu yang bersangkutan minta tolong untuk dibantu dibuatkan SIM Saudara U menyanggupi dengan jumlah uang kurang lebih 300 sampai 400 tapi ternyata SIM yang didapatkan setelah dicek ke anggota kepolisian, ke Balbin, ke anggota lantas berbeda dari tersangka dia meminta 300 sampai 400 SIM A, SIM C, B1 keuntungan nanti akan dikasih ke saudara A yang mencetak yang membuat 50 sampai 100 ribu bersin nah sisanya dinikmati oleh saudara U sudah berapa bulan, hampir 3-4 bulan lah berawal kami menangkap saudara U dan dikembangkan saudara A yang memproses jadi perannya saudara A ini adalah salah satu percetakan, bisa dibilang percetakan, printing di wilayah rangkas ya dia menyambupi untuk membuat SIM yang palsu ini sekarang dua-duanya sudah kita tahan, kita proses, sedang menunggu P21 dari Jaksa untuk kita lanjutkan proses persidangan untuk ancaman hukumannya, sesuai dengan pasal yang disangkakan yaitu pasal 263, itu 6 tahun penjara sudah berapa lama proses ini? proses sudah satu bulan berjalan, hampir satu bulan ya ini tinggal menunggu dari petunjuk Jaksa untuk P21, kita siap untuk tahap 2 kan, dibahkan ke Jaksa sekitaran Cipanas ada, Maja ada, jadi yang biasa minta tolong ke calo-calo jadi kepada warga juga kita imbau, jangan percaya dengan calo, silahkan datang langsung buat SIM ke satpas yang sudah ada di rangkas bitung nah, resikonya ya, kalau buat dengan calo, saat yang merasa mungkin SIM-nya tidak seharusnya, silahkan melaporkan ke PORES atau jangan sampai digunakan lagi, karena kalau dia gunakan pada saat pengecekan operasi kepolisian yang bersangkutan jika dia mengetahui bahwa itu palsu tapi masih dia gunakan, dia akan kita proses juga apa yang membedakan ini, yang palsu sama yang asli? mungkin dari bahannya, mungkin cetakan warnanya kita lihat, itu bisa dibedakan secara yang, terkadang kan juga bisa SIM asli dengan palsu itu ada hologramnya, itu yang tidak bisa diperoleh dari SIM yang palsu yang asli itu kalau kita lihat, itu ada mengkilat-mengkilat itu semacam hologram nah, itu yang paling gampang untuk membedakan SIM asli dengan SIM yang palsu terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati